Konsep dasar adalah sekumpulan dari data-data yang membutuhkan suatu berkas file yang saling berhubungan. Database adalah tempat penyimpanan sebuah data yang berupa informasi. Di dalamnya kita bisa menyimpan, mengatur, serta memanipulasi data. Cara kerja suatu database adalah, semisal seseorang memiliki suatu toko elektronik dan hendak membukukan hasil penjualannya. Jika ia menggunakan cara sederhana seperti menggunakan buku tulis, maka hasilnya akan sangat banyak dan susah untuk mencari suatu informasi dalam catatan tersebut. Menggunakan database akan sangat mudah dalam penyimpanan dan pengolahan data. Anda hanya tinggal memasukkan nomor transaksi, merek barang, tipe barang, banyak barang, harga satuan, serta jumlah. Maka database akan secara otomatis menyimpan data penjualan tersebut ke kolom baris yang telah disediakan. Macam-macam database DMBase merupakan software, firmware, dan hardware yang diciptakan untuk melindungi dan manajemen database. DBMS dilengkapi dengan berbagai bahasa generasi empat atau bahasa tingkat tinggi yang dapat dibahami oleh seorang programmer. Beberapa software DMBase yang sering digunakan atau yang sudah ada saat ini antara lain Bagian-bagian Microsoft Access Tabel dalam sebuah database adalah objek pokok yang harus ada, karena tabel merupakan tempat penyimpanan data yang sesungguhnya. Tabel dalam Microsoft Access merupakan tempat penampungan data atau informasi. Cara membuat tabel Pertama, klik tab create, kemudian klik table Tabel merupakan kumpulan dari beberapa tabel yang terintegrasi menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan. Sedatkan tabel merupakan kumpulan dari beberapa report dan bills. Base adalah atribut yang dimiliki oleh suatu tabel atau tempat data informasi dalam kelompok yang sama atau sejenis, dimasukkannya. File pada umumnya tersimpan dalam bentuk kolom secara vertikal. Sebagai contoh pada tabel di atas yang terdiri dari 6 file, yakni nomor, nama merek, tipe, banyak barang, harga satuan, dan jumlah. Record adalah isian data yang dimiliki oleh tabel atau data lengkap dalam jumlah dual, yang biasanya tersimpan dalam bentuk baris secara horizontal pada tabel. Sebagai contoh pada tabel di atas, berisi data salah satu nomor transaksi 4 merek ASUS tipe A43E, BX593D, banyaknya 16, harga satuan yang 4.200.000, jumlahnya 67.200.000. Query adalah permintaan yang diberikan oleh user untuk mengambil informasi yang tersimpan dalam database. Fungsi dari query adalah untuk menyaring dan menampilkan data dari berbagai kriteria dan urutan yang kita kehendaki. Cara membuat query Contoh, untuk menampilkan nomor penjualan 2, klik filter, kemudian centang hanya nomor 2, maka yang hanya akan tampil adalah penjualan nomor 2. Form adalah lembar untuk menyajikan dan memasukkan data dengan format yang bisa kita atur sendiri. Form juga menampilkan user interface yang lebih friendly saat penggunaannya. Sebuah form membutuhkan sumber data yang berasal dari berita query. Cara membuat form Pertama-tama klik create Selanjutnya create form Masukkan input-input yang akan dipakai pada form tersebut Contoh Dalam contoh form, ini terdapat kolom-kolom input yang akan langsung mengisi ke tabel database kita Terdapat nomor penjualan, merek, tipe, banyak barang, harga satuan, serta jumlahnya Report 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 dapat diadikan dengan sebuah kata laporan Report merupakan salah satu fungsi pada Microsoft Access yang berguna untuk membantu kita membuat laporan mengenai data-data yang ada dalam database kita Sebagai contoh, kita dapat menggunakan report untuk membuat laporan transaksi pada sebuah toko, pembelian dan penjualan Laporan data pegawai sebuah perusahaan, laporan stok dan status barang pada sesuatu gudang, dan lain-lain Cara membuat report Pertama-tama, klik create Selanjutnya, klik report Sekian, terima kasih